Untung acara ini tertutup Kalau sampailah ini saya sampaikan di kota Plembang Rusak agama Plembang Ustaz-ustaz kalau dia mapan secara ekonomi Dia dihormati, dimuliakan orang Tengok Ustaz tadi Segan orang, ditengok orang cincinnya Ustaz kayu Ustaz kayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Kita ini sengaja berjalan-jalan di sungai Mosin Disinilah letak peradaban Islam dulu Sampai sekarang ini banyak hati-hati Manakut daya tadi Dia tahu lah hati-hati Jadi tak banyak lebar kita Anggillah hikmah hari ini Belajarlah hari ini Bahwa menjadi pengusaha hari ini Tidak hanya mikirkan dunia Kita ini kayak inilah Bersengusaha-usaha Berlembahkan Berjalan Menuju suatu pulau Insya Allah sama-sama Kita menjadi pengusaha Yang istiqomah Dan bisa membangun ekonomi umat Hari ini Luar biasa Kenapa Ide kita hari ini Hitmi Bersama uas di atas kata Kenapa kita buat acara di sini Ngapun tidak di hotel Terlalu ada hotel Kamu lalu menuju ke hotel Selat malah-malah Kamu di hotel Apa yang bisa dilihat di hotel Dari apa yang disampaikan uas Saya ingin sampaikan kepada Anda Bahwa Islam ini masuk lewat jalur perdagangan Dan jalur itu Salah satu yang luar biasa dari awal Masuk ke Indonesia termasuk di Palembang Adalah jalur sungai Maka apa yang Anda saksikan ini Yang ingin kami tampilkan Adalah bukti bahwa Para pedagang-pedagang tersebut Merupakan da'i-da'i Penyebar Islam Tapi mereka bukan kaleng-kaleng Bukan orang biasa Saya kasih contoh Sebentar lagi kita akan meletasi Pulau Kemarung Dari bukti yang kami terima Pulau Kemarung ini Sertifikat tanahnya resmi Milik Kiai Haji Masagus Abdul Hamid bin Mahmud Kiai Merokan Tadi masjidnya dua kita lintasi Masjid Lawang Kidul dan Masjid Kiai Merokan 87 hektare Walaupun ada klaim misalnya Pemkot punya 30 hektare dan lain-lain Tapi surat Akhendum Belandanya Saya pegang kopinya lengkap Itu milik Kiai Merokan Kiai Punya tanah 87 hektare Di tengah Sungai Musi Yang saat ini menjadi daerah paling strategis Rencana Islamic Center Salah satunya Pak Gubernur juga punya wacana Di Pulau Kemarung Kalau pagoda itu Baru itu Baru paling banyak Maling lama 10 tahun Kamu juga yang umur di wujud 20-30 tahun Jadi kita lihat yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua kita lihat lagi kita jalan Masuk ke Tadi barusan kita milikasi PTS Alwi Asgaf Komplek Asgaf Termasuk komplek yang tertua dan paling luas Didirikan oleh seorang pedagang ulung Alim ulama Yang kemudian bisa sampai sekarang Rezekinya tidak putus 7 keturunan Sampai 7 keturunan Anak cucunya lebih dari 33 ribu orang Dan sampai hari ini masih dapat subsidi dari pabrik Asim Kemudian kita masuk lagi Ke ada namanya masjid tadi Al-Muslimun Al-Habib Ahmad bin Sheikh bin Shahab Al-Habib Ahmad bin Sheikh bin Shahab itu Ya yang ketujuh Itu cucunya Sultan Nikah sama beliau Dia dinjau hadiah buat Sultan Tanah Dari mulai Pasar Kutus Sampai ke kantor laut Tapi tidak di-back Dibagi-bagi Dia cuma nge-back untuk beberapa tempat Satu buat meskid Pak Dikok Kemudian buat makam yang di depan markas kami Yang menarik Beliau adalah pendonasi utama Sampai sekarang masih terekam Perluasan masjid agung yang pertama Jadi dulu masjid agung Mabudan utama Ada 20 x 20 x 20 Donasinya duitnya Dari seorang pedagang Seorang soleh Seorang da'i Yang namanya Ahmad bin Sheikh Beliau juga yang manggun Masjid Masjid agung di Pulau Mentok Dan dibentok Dibangka Dibangka Bersama Al-Habib Abdul Rahman Al-Munawar Kalau anda masuk kampung Munawar Nak ngingok juga Gampang Bawa kayu lama Rumahnya Bidak main model model Tipe Caya darat dijual Caya Mila Sampai Caya Najib Tipe 36 Tipe 45 Tipe 76 Itu Itu rumah-rumah Rumah-rumah Nak kandung ke acara Lagi saya Untuk jalan dulu Anda masuk rumah Al-Munawar Terima kuas di sana Rumah ukurannya Berapa hidangan Sekali mentang 50 hidangan 60 hidangan Dari mana itu rumah Dagang Mereka pedagang yang luar biasa Tapi juga tetap menjadi daim Maka insya Allah Inilah salah satu Hikmah yang diinginkan oleh ketua hikmi ini Yang kau ngajak Anggota ini jalan di sini Supaya ini ngok Uang Prembang ini dulu kayu-kayu Ustaz-Ustaz juga kayu-kayu Orang-orang da'i-da'i nyebar ke Islam Bahu-membahu Sampai di sana Aduh PT Ali Aduh PT ini Sampai sana Mereka semua orang-orang yang luar biasa Sukses Meniru jiwa entrepreneur Yang ada pada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisa di Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati Habib Mahdi bin Syihab Habib Ghassim Dan para hambaib Yang ikut serta bersama kita Tak dapat saya sebut satu persatu Kemudian guru-guru kita Al-Mukaram Ustaz Kemas Ali Ustaz Doni Dan para asatis Yang tak dapat saya sebutkan Yang sama-sama kita hormati Dan insyaAllah Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketua hibmi Beserta seluruh Anggota pengurus Hibmi Provinsi Sumatera Selatan Yang beserta Dibuangglar yang kecik tak dapat disember nama InsyaAllah kita semua Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya terus terang sekarang Tidak merasa Ustaz yang sedang ceramah Rasa-rasa Gaktur Gair Sedang membawa jamaah di sungai Nil Mudah-mudahan acara kita ini berkah InsyaAllah Tema yang diberikan kepada saya Bahwa Nabi Muhammad SAW Seorang entrepreneur Di kota Makkah itu Ada rumah yang paling besar Tempat berkumpulnya Kepala-kepala suku Namanya Darun Naduah Dar artinya rumah Naduah artinya tempat berkumpul Kalau di lembaga orang Melayu Mungkin disebut dengan Lembaga adat Melayu Tempat bertemunya Kepala suku Kepala suku Yang membangun Darun Naduah ini Adalah seorang laki-laki Bernama Kusay Jadi kalau kita urutkan Nasab Nabi Muhammad SAW Muhammad Anak Abdullah Anak Abdul Muttalib Anak Hashib Anak Abdimanab Anak Kusay Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanab Bin Kusay Jadi memang dari Nasab keturunan Nabi ini Memang dia keturunan orang Kaya-kaya Karena tidak mungkin Orang miskin Susah bisa membangun Rumah begitu besar Jadi Kusay adalah Orang yang kaya Dihormati Dimuliakan Bisnismen besar Tanah suci Makkah Al-Mukarramah Lalu kemudian Kusay ini punya anak Turun-turun-turun Ke bawah Di antara anaknya itu Adalah Abdul Muttalib Dan Abdul Muttalib Itulah pemegang Kunci Ka'bah Yang menjaga Ka'bah Ketika datang Tentara Abraha Dia serahkan Kunci itu Ke Ka'bah Dia katakan Ya Allah Aku lemah Aku sendirian Tak sanggup Menjaga Ka'bah ini Sementara Tentara bergajah Sudah siap menyerang Kubalikkan kunci ini Jagalah Ya Allah Lalu dikirimkan Allah Jadi memegang kunci Ka'bah itu Bukan juru kuncian Miskin susah Dia adalah orang kaya raya Dihormati bangsawan Berdarah biru Jadi Nabi Muhammad S.A.W. ini Memang keturunan Bangsawan Orang kaya Bisnismen Pedagang Lalu kemudian Turun ke Pamannya Turun ke Anaknya Anak dari Abdul Muttalib Diantaranya adalah Abdullah Abdullah Berdagang Pergi Ketika itu Istrinya sedang hamil Bernama Aminah Hamil kandungan Dalam usia 2 bulan Itu diceritakan oleh Imam Abu Jafar Al-Barzanji Kita selalu di bulan Maulid Tidak hanya sekedar Maulid Mengayun anak Akikah Walimah Nikah Biasanya baca Ada baca Simtuddurar Ada baca Diyahul Lame Ada baca Diba'i Ada baca Al-Barzanji Dalam Al-Barzanji Disebutkan oleh Imam Abu Jafar Al-Barzanji Walama ta'ma Minhamlihi Syahrani Ala ashhuril Akwalil Marwiyyah Tufiyah Al-Barzanji 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 Ketika Sempurna hamil Aminah Dua bulan Meninggallah Suaminya Abu Dullah Di kota Al-Madinah Al-Munawarah Usia Dua bulan Dalam kandungan itu Dan suami Pergi Perginya Bukan pergi Jalan-jalan Tapi perginya Adalah Dalam Usaha Dagang Bisnis Jadi kalau kita Urutkan tadi Dari tiga Dari mulai Kusai Anak-anak Kusai Turun kepada Ablimana Turun kepada Hashim Turun kepada Abdullah Turun kepada Abdul Muttalib Turun kepada Abdullah Darah dagang Bisnis ini Turun-turun Mengkristal Sampailah Kepada Paman Nabi Yang bernama Abu Talib Abu Talib Punya Anak Bernama Sayyidina Ali Karamallahu Wajihah Abu Talib Menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Lalu kemudian Dia bawa Keponakannya ini Untuk berdagang Di dalam Perjalanan Dagang itu Mereka berhenti Di sebuah Rumah Ibadah Somah Kuil Di dalamnya itu Ada seorang Pendeta Namanya Bahira Lalu kemudian Bahira Keluar Dari Pendeta Ketika Bahira Keluar Lalu Bahira Bertanya Kepada Abu Talib Siapa Anak Laki-laki Siapa Anak Laki-laki Ini Abu Talib Menjawab Ini Anak Saya Kata Bahira Kalau betul Kitab yang Kubaca Ini bukan Anak Karena Anak Ini Ayahnya Sudah Meninggal Ketika Dia Dua bulan Dalam Kandungan Dari mana Bahira Tahu Karena Allah Berkata Dalam Al-Quran Orang-orang Yang Diturunkan Allah Kitab Taurat Dan Injil Itu Kenal Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Kandung Mereka Jadi Mereka Sudah Tahu Bahwa Anak Ini Anak Yatim Ayahnya Sudah Tinggal Abu Talib Heran Dari mana Kamu Tahu Wahai Bahira Kata Bahira Dalam Kitab Kami Disebutkan Akan Datang Nabi Akhir Zaman Kalau Dia Berjalan Ada Awan Yang Menawanginya Di Atas Dan Aku Lihat Tadi Pokok Kayu Bersimpu Sujud Dan Aku Lihat Batu Batu Juga Bersujud Aku Yakin Inilah Nabi Di Akhir Zaman Pulanglah Engkau Bawa Keponakan Ini Balik Ke Makkah Jangan Lanjutkan Perjalanan Ke Negeri Syam Karena Nanti Ada Orang Yahudi Yang Akan Membunuh Dia Karena Orang Yahudi Itu Menunggu Nabi Akhir Zaman Yang Keturunan Yahudi Juga Mereka Tak Mau Kalau Nabi Akhir Zaman Itu Adalah Dari Keturunan Ibrahim Dari Cabang Ismail Mereka Maunya Nabi Itu Adalah Keturunan Ibrahim Dari Cabang Ishaq Perjalanan Itu Adalah Perjalanan Dagang Karena Nabi Muhammad Sudah Diajak Berdagang Dari Sejak Kecil Saya Mau Urutkan Supaya Cerita Kita Ini Bersilsilah Dari Mulai Kusay Turun Ke Abdi Manab Turun Ke Hashim Turun Ke Abdul Muttalib Turun Ke Abdullah Abdullah Punya Anak Abu Talib Dan Mereka Ini Semuanya Pedagang Pedagang Bisnismen Bisnismen Ketika Turun Ayat Tentang Pengharaman Riba Maka Riba Pertama Yang Diharamkan Adalah Riba Abbas Abdullah Punya Kandung Sudara Kandung Namanya Abu Talib Punya Sudara Kandung Namanya Hamzah Punya Sudara Kandung Namanya Abbas Punya Sudara Kandung Namanya Abdul Uzzah Yang Dipanggil Sebagai Abu Lahab Jadi Mereka Ini Adik Beradik Sepuluh Orang Abdullah Bernazar Nanti Nanti Kalau Anakku Laki-laki Sepuluh Orang Kusembelih Satu Sebagai Persembahan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Nabi Muhammad Itu disebut Dengan Ibn Zabihaini Anak Dari Dua Orang Yang Nyaris Disembelih Yang Pertama Nyaris Disembelih Adalah Ismail Kemudian Cucu Cicit Ismail Yang Hampir Juga Disembelih Yaitu Abdullah Itu Maka Dia Disebut Dengan Ibn Zabihaini Lalu Karena Tidak Jadi Disembelih Diganti Dengan Memotong Seratus Ekor Ontah Jadi Kalau Satu Ekor Ontah Itu Lebih Kurang Ontah Yang Bagus Yang Berkualitas Berarti Seratus Ekor Ontah Seratus Juta Kali Seratus Berarti Berapa Itu Cepat Memang Kalau Orang Hibmi Mengitung Kalau Di Masjid Lama Tapi Hibmi Sepuluh Miliar Tidak Mungkin Ada Orang Menebus Anaknya Akikah Sepuluh Miliar Kalau Orang Sederhana Biasa Biasa Yang Mengakikahkan Anak Sepuluh Miliar Itu Dalam Sejarah Hanyalah Abdul Muttalib Kakek Dari Nabi Sallallahu Jadi Mereka Adalah Keluarga Yang Kaya Raya Jadi Kalau Nanti Ada Orang Yang Bercerita Nabi Muhammad Itu Miskin Susah Melarat Mungkin Yang Dia Maksud Itu Muhammad Tetangga Dia Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Eh Wassalam Fusai Sudah Kita Ceritakan Lalu Kemudian Abdi Mana Lalu Kemudian Hasib Lalu Kemudian Abdullah Abdul Muttalib Lalu Kemudian Abdullah Lalu Kemudian Abu Talib Lalu Kemudian Ambas Riba Yang Pertama Diaramkan Riba Ambas Karena Memang Ambas Meminjamkan Uang Semua Pedagang Pedagang Yang Perlu Modal Itu Minjam Uangnya Ke Ambas Mungkin Waktu Itu Namanya Ambas Bank Kita Cuman Punya Sumsel Babel Bank Untuk Membuat Bank Itu Pemegang Sahamnya Bupati Bupati Gubernur Gubernur Mesti Dua Provinsi Baru Bisa Satu Bank Di Maka Waktu Itu Ada Namanya Ambas Bank Satu Orang Punya Bank Maka Begitu Turun Ayat Pengharaman Riba Yang Pertama Diharamkan Riba Ambas Kenapa Karena Ambas Paling Banyak Duitnya Paling Banyak Orang Minjam Uang Ke Dia Dan Ambas Paling Dekat Dengan Nabi Kita Kalau Mengharamkan Haramkan Yang Dekat Dengan Kita Dulu Beda Sama Orang Sekarang Kalau Yang Haram Yang Jauh Jauh Tapi Kalau Ada Kepentingan Yang Dekat Dekat Maka Kalau Pengharaman Kita Sudah Cerita Tentang Sekeliling Nabi Lalu Kemudian Berikutnya Adalah Dari Mana Sumber Kehidupan Nabi Nabi Ketika Awal-awal Usianya Mengambil Upah Mengembala Kambing Mengambil Upah Mengembala Kambing Orang-orang Makkah Yang punya Kambing Dia Bawakan Kambingnya Nanti Pulang Dibawa Lagi Makanannya Dia Dapat Upah Tapi Setelah Dia Mulai Remaja Mulai Remaja Maka Dia Membawakan Barang Dagangan Orang Orang Punya Barang Barang Yang Dibawa Satu Surat Khusus Untuk Dagang Perjalanan Orang Perjalanan Sita Musim Dingin Musim Panas Jadi Kota Makkah Itu Di Tengah Di Atasnya Ada Namanya Negeri Syam Di Bawah Ada Yaman Jadi 6 Bulan Mereka Naik Ke Atas Naik Ontah 1500 Kilometer 6 Bulan Naik Ke Atas Berdagang Ke Negeri Syam Lalu Kemudian Turun Lagi Kemaka 6 Bulan Turun Lagi Ke Bawah Ke Yaman Jadi Kalau Dihitung Sekarang Yaman Saudi Arabia Negeri Syam Itu 4 Negara Suria Lebanon Palestina Yordania Jadi Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufian Orang-orang Makkah Itu adalah Pedagang Bisnismen Export Import 6 Negara Bukan Jual Duku Antar Kecamatan Orang Pelembang Jual Duku Tapi Export Import 3 10 Kontainer Jadi Masalah Makanan Coba Kita Tengok Orang Thailand Sekarang Kita Kalau Makan Jeruk 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 Thailand Hebat Nampaknya Kulitnya Hijau Tapi Manis Luar Biasa Bici Tidak Ada Bisa Diolah Mereka Sekarang Kalau Kita Menanam Kurma Ternyata Bibit Kurma Tropis Itu Dari Thailand Pakar Kurma Datang Ke Pekan Baru Meneliti Kenapa Kurma Di Pekan Baru Tak Berbuang Rupanya Kurma Jantan Semua Itu Menunjukkan LGBT Itu Dimusnahkan Tidak Produktif Hebat Orang Thailand Itu Semua Bisa Diolah Jambu Tak Berbiji Jeruk Tak Berbiji Nah Sampai Dimana Cerita Kita Tadi Kenapa Bisa Kita Ini Rupanya Efek Ceramah Di Atas Berahu Di Bawa Nantai Bawa Nantai Ujian Lalu Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Membawa Barang Dagangan Ada Perempuan Kaya Yang Punya Barang Lalu Kemudian Barang Ini Dibawa Pergi Ke Negeri Syam Pergi Ke Yaman Pergi Ke Negeri Ke Yaman Lalu Kemudian Bagi Hasil Itulah Cikal Bakal Bagi Hasil Yang Disebut Dengan Mubarabah Yang Punya Barang Yang Punya Harta Benda Duduk Saja Dia Punya Modal Dan Membawa Cuman Ini Agak Lain Kalau Dibawa Oleh Orang Lain Barang Tak Begitu Pesat Lakunya Biasa Biasa Tapi Kalau Yang Ini Akhirnya Yang Punya Barang Barang Dagangan Ini Namanya Aminah Dia Heran Kenapa Kalau Orang Ini Yang Membawa Barang Dagang Laku Terus Saya Mau Jumpa Orang Yang Mana Orang Yang Akhirnya Mereka Tunjukkan Itu Orang Nur Nubuah Nampak Cahaya Ke Nabi Cahaya Nabi Muhammad Patutlah Barang Barang Laku Karena Yang Menjual Itu Orang Menarik Inilah Pentingnya Marketing Banyak Kadang Kualitas Barang Bagus Tapi Tak Laku Karena Yang Menjual Itu Tak Menjual Misalnya Kalau Adalah Perusahaan Hit me Misalnya Ada Ada Orang Hit me Mengatakan Mau Tak Ustadz Mengendorsekan Produk Kami Apa Yang Mau Di Endorse Ini Susu Membuat Badan Jadi Gemuk Saya Mengendorse Mana Laku Jadi Tak Sesuai Lalu Kemudian Nabi Akhirnya Ditunjukkan Itulah Orangnya Yang Membuat Barang Dagangan Islam Ini Laku Akhirnya Jatuhlah Hati Aminah Kepada Nabi Jadi Pertemuan Aminah Dengan Nabi Itu Adalah Pertemuan Bis Mis Ha? Khadijah Ini Apapun Kata kita Iya Kata 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 Khadijah Untung Ada Ustadz Ali Jadi Bahwa Khadijah Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Sallam Itu Adalah Pertemuan Yang Bis Saya Mau Menjelaskan Karena memang Judul yang Dikasih Ke saya Adalah Bisnis Interpreneur Nabi Dibawa Berjalan Dagang Oleh Abu Talib Perjalanan Bisnis Ayahnya Meninggal Usia Dua Bulan Dalam Kandungan Meninggal Dalam Perjalanan Bisnis Pertemuan Dia Dengan Istrinya Juga Adalah Pertemuan Diawali Oleh Bisnis Jadi Benih-benih Cinta Itu Tumbuh Ketika Muncul Ada Interaksi Sosial Bisnis Ini penting Untuk Iklan Kepada Para Jomblo Supaya Segera Masuk Ke Hibmin Untuk Menemukan Jodoh Di Hibmin Sedangkan Yang Sudah Nikah Bisa Jumpa Lagi Nah Lalu Kemudian Akhirnya Menikahlah Nabi Dan Pernikahan Itu Juga Luar Biasa Hari ini Dimana-mana Kalau kita Tengok Umat Islam Nikah Maharnya Seperangkat Alat Sholat Dan Kita Suci Al-Quran Kalau Cerita Masalah Sah Tak Sah Nikah Nikah Dengan Maharnya Alat Sholat Dan Kita Suci Al-Quran Ternikah Itu Sah Tapi Jangan Lupa Fungsi Mahar Itu Adalah Nanti Untuk Modal Usaha Itu Aslinya Kalau Maharnya Mugena Cimana Untuk Modal Usaha Rental Mau Direntalkan Di Musalah Mana Bisa Jadi Asal Muasalnya Mahar Itu Adalah Supaya Nanti Mereka Kedua Mempelai Setelah Menikah Mau Buka Usaha Maharnya Makanya Nabi Menikah Dengan Kodijah Itu Maharnya Isru Nabakar 20 Ekor Unta Muda Jadi Kalau Unta Muda Itu Harganya Kira Kira 50 Juta 20 Ekor 50 Juta Kali 20 Ekor 1 Milyar Untung Acara Ini Tertutup Kalau Sampailah Ini Saya Sampaikan Di Kota Pelenbang Rusa Agama Pelenbang 1 Milyar Merusak Pasaran Semakin Banyak Orang Tak Jadi Nikah Gara Gara Tau Siap Tapi Hadis Tentang Nabi Nikah Dengan Mahar 20 Ekor Unta Itu Mesti Diseimbangkan Kalau tidak Itu Nanti Membuat Panas Suasana Diseimbangkan Bahwa Perempuan Yang Paling Baik Adalah Perempuan Yang Paling Murah Maharnya Itu Stabilizer Men Kalau tidak Tapi Ini Kedepan Ini Adalah Untuk Menunjukkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallam Itu adalah Orang Kaya Keturunan Datuk Nenek Moyangnya Orang Orang Kaya Paman Pamannya Kaya Pertemuan Pernikahannya Dengan Perempuan Yang Kaya Mapan Dia Secara Ekonomi Itu Maka Omongannya Dengar Orang Kita Kalau Jangan Anda Bebat Orang Melayu Jangan Sampai Kita Dijengkali Maksudnya Diukur Orang Kita Dikilani Jadi Ketika Kita Ngomong Orang Langsung Sudah Bisa Kita Ukur Tapi Kalau Hibmi Cuman Hibmi Oh Tak Bisa Kita Ukur Dasarnya Tak Bisa Ketur Atas Tidak Bisa Kenapa Karena Dia Naiknya Di Perahu Atas Tidak Bisa Tidak Tahu Kita Berapa Duitnya Luar Biasa Nah Ini Ini Semua Nabi Muhammad Itu Diantaranya Kenapa Omongannya Didengarkan Orang Satu Sisi Karena Akhlaknya Betul Satu Sisi Karena Cahaya Kenabian Betul Tapi Satu Sisi Adalah Karena Kemapanan Ekonomi Ustaz Ustaz Kalau Dia Mapan Secara Ekonomi Dia Di Hormati Dimuliakan Orang Tengok Ustaz Tadi Segan Orang Tengok Orang Cincin Nyo Ustaz Kayo Suriyat Rasulullah Yang datang Ke Pelembang Itu Adalah Orang Kaya Kaya Pagi Tadi Saya Dibawa Ke Tepi Sungai Musi Melihat Rumah Habib 1908 Berarti Sudah 110 Tahun Yang Lalu 100 Tahun Yang Lalu Peradaban Di Pelembang Bukan Peradaban Aspal Yang Saya Maksud Peradaban Aspal Adalah Dulu Depan Rumah Orang Ketepi Sungai Karena Waktu Itu Aspal Belum Ada Sekalang Merobah Depan Rumah Yang Ke Aspal Dapurnya Ketepi Sungai Maka Dulu Rumah Rumah Yang Ada Ketepi Sungai Ini Itulah Orang Yang Hebat Dan Ternyata Ketika Saya Katakan Ini Rumah 110 Tahun Nabi Iya Ada Rumah Yang Lebih Tua Lagi 400 Tahun Ada Di Dalam Jadi Para Abaib Dulu Datang Kita Diajarkan Di Sekolah Apa Diajarkan Guru Sejarah Kita Islam Datang Ke Nusantara Dibawa Oleh Para Pedagang Seolah Olah Tak Ada Ulama Padahal Kalimat Yang Betul Adalah Islam Dibawa Ke Nusantara Oleh Para Habaib Ulama Yang Berdagang Mereka Multitalenta Hadis Dan Ayat Di Kepalanya Tapi Juga Mereka Berdagang Dan Berbisnis Dan Alhamdulillah Para Habaib Di Pelembang Masih Menjalankan Itu Habib Punya Toko Habib Punya Usaha Habib Punya Bisnis Habib Punya Dan Ini Bukan Sekedar Oh Saya Sendiri Ikut Datang Ketika Peresumian Dulu Beberapa Bisnis Usaha Para Habib Ini Semua Penting Kita Lanjutkan Bismillah Bismillah Penting Supaya Supaya Jangan Sampai Anak Kita Nanti Tahunya Apa Itu Mana Usahanya Mana Bisnisnya Padahal Doa Yang Diajarkan Ke Kita Asanah Wafil Akhirati Asanah Wakina Asabarnat Mana Kalau ada Orang Ngaji Mari Kita Tinggalkan Dunia Ini Dunia Ini Hanya Merusak Saja Harta Ini Membuat Kita Hisap Lama Di Atheran Marilah Kita Hidup Suhud Bersusah Susah Kalau Begitu Umat Islam Nanti Dunia Ini Indonesia Habis Diambil Orang Lain Gemah Ripah Lo Cinawi Tongkat Dan Batu Jadi Tanaman Gebun Diambil Orang Tanah Diambil Orang Minyak Gas Alam Diambil Orang Habis Semua Lalu Kita Tinggal Punya Apa Kita Masih Punya Akheran Oh Tidak Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menguasai Dunia Apa Kata Nabi Nanti Kamu Akan Menguasai Konstantinopel Konstantinopel Direbut 700 Tahun Sesudah Nabi Muhammad Al-Fatih Merebutnya Ketika Menggali Parit Waktu Perang Kondak Pacul Besinya Itu Bersentuhan Dengan Batu Keluar Cahaya Tiga Kali Apa Yang Kau Lihat Ya Rasulullah Cahaya Pertama Nampakku Kalian Menguasai Yaman Cahaya Kedua Nampakku Kalian Menguasai Syam Cahaya Ketiga Nampakku Kalian Menguasai Rum Yang Dimaksud Dengan Rum Adalah Roma Eropa Akan Dikuasai Umat Islam Yaman Sudah Syam Sudah Rum Belum Sebelum Hari Kiamat Islam Akan Berkuasa Di Rum Jadi Islam Ini Mengajarkan Kita Mesti Memegang Tampuk Kekuasaan Anggota Legislatif DPRD Kota Kabupaten DPR Provinsi DPR RIDPD Bupati Wali Kota Gubernur BUMN Dipegang Oleh Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Bisnis Harta Tapi Ini Tapi Itu Bukan Tujuan Politik Bukan Tujuan Jabatan Politik Bukan Tujuan Harta Benda Bukan Tujuan Tujuannya Adalah Membangun Masjid Rumah Tafis Quran Pondok Pesantren Anak Yatim Tentu Afak Gratis Itu Tujuannya Jadi Kalau ada Umat Islam Berpuas Hati Alhamdulillah Sudah Sudah Dari Kota Sama Dengan Fir'aun Firaun Jabatan Itu Adalah Tujuan Kalau Ada Orang Hibmi Ini Nanti Alhamdulillah Sudah Punya Ruko Banyak Alhamdulillah Sudah Kaya Raya Alhamdulillah Mobilnya Sudah Mewah Sama Dengan Korun Karena Dijadikannya Harta Itu Sebagai Tujuan Kita Tidak Hartanya Hanya Sebagai Jembatan Wasilah Penghubung Saja Tujuan Akhirnya Adalah Mudah Mudah Hibmi Di Setiap Kota Punya Pondok Binaan Bagaimana Menggratiskan Target Awalnya Yatim Pada akhirnya Nanti Pondok-pondok Pesantren Berasnya Toiletnya Sumur Bornya Pakaiannya Itu semua Mesti Digratiskan Disitulah Baru Nampak Siapa Yang Kaya Siapa Yang Miskin Orang Kaya Dalam Islam Bukan Pada Pakaiannya Orang Kaya Dalam Islam Bukan Pada Outfitnya Tapi Berapa Yang Sanggup Dia Santuni Nanti Berlomba-lombanya Disana Insya Allah Amin Lalu Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau ada Orang Mengatakan Itu kan Sebelum Dia Jadi Nabi Pausat Dia Kaya Setelah Nabi Dia Tetap Kaya Mana Buktinya Ketika Nabi Haji Wada Menyembeli Kurban Itu Dia Sembilih Sendiri Sebanyak 63 Ekor Sesuai Dengan Umur Beliau Beliau Meninggal Umur 63 Disebelihnya Kampingnya Itu 63 Ekor Habis itu Pisaunya Dia kasih Kepada Saidina Ali Tolong Sembelihkan Saidina Ali Saidina Ali Menyembelih Lagi Sebanyak 37 Ekor 63 Tambah 37 100 100 Ekor Ontah Kalau 100 Ekor Ontah Harganya 1 Ekor 100 Juta Kali 100 Ekor Ontah Itulah Kurban Nabi Muhammad S.A.W Hari ini Kalau ada Orang bu Kurban Satu Sapi Limosin Satu Miliar Heboh Berita Se-Indonesia Nabi Muhammad Menyembeli 100 Ekor Ontah Untuk Dia Sendirian Mudah-mudahan Heb me Sumsel Menyembeli 100 Ekor Ontah Tahun Depan Tak dapat Tahun Depan Sampai Hari Kiamat Mesti Begitu Cita-citanya Jadi Kamping Sapinya Tidak hanya Dinikmati Oleh orang Pelembang Sampai Juga Kelia Dalam Bentuk Daging Kaleng Kami Bawa Masuk Ke Hutan Sampai Masuk Ke Hutan Jambi Sehingga Dinikmati Orang Tertulis Itu Dari Hib Me Orang Besar Adalah Orang Yang Pernah Punya Cita-cita Besar Yang Mengajarkan Kita Itu Siapa Nabi Muhammad Orang Yang Tidak Pernah Bermimpi Dia Tidak Akan Pernah Melihat Mimpi Menjadi Kenyataan Bukan Hadis Nabi Dapat Saya Dingerup Orang Sekarang Mimpi Aja Takut Bermimpi Aja Takut Mimpi Aja Takut Untuk Yang Itu Tadi Pun Diedit Banyak Yang Diedit Ceramah Dihib Nah Ini penting Bagi Kita Supaya Membuka Cakrawala Berpikir Jangan Bayangkan Berislam Itu Nantilah Dipu-tipu Dulu Bohong-bohong Dulu Jahat-jahat Dulu Nakal-nakal Dulu Nanti Sudah Agak Tua Sikit Barulah Ke Masjid Nanti Kalau Sudah Berislam Kita Berzikir Solat Dua Baca Quran Lalu Kemudian Ikut Pengajian Ikut Maulib Setelah Itu Agak Tua Sikit Mati Seolah-olah Islam Ini Hanya Tiga Saja Lahirnya Akikah Nikahnya Walimah Matinya Taziah Padahal Islam Ini Mengatur Fikih Yang Paling Besar Bukan Fikih Ibadah Solat Zakat Puasa Haji Itu Fikih Ibadah Tapi Fikih Yang Paling Besar Adalah Fikih Mu'amalah Jual Beli Utang Piutang Pinjam Meminjam Modorobah Morobah Bagi Hasil Ariyah Dan Lain Sebagainya Maka Fikih Ini Besar Sekali Maka Satu Fakultas Fakultas Khusus Namanya Fakultas Syariah Satu Jurusan Khusus Namanya Jurusan Mu'amalah Ekonomi Islam Yang disebut Dengan Ekonomi Syariah Ini Semuanya Penting Kita Kembangkan Kedepan Nanti Kalau Islam Ini Menjadi Kebanggaan Orang Barulah Orang Tertarik Masuk Islam Yang menjadi Bintang Iklannya Adalah Anak Anak Kita Saya Akan Bangga Untuk Mengatakan Lihat Itu Islam Kaya Raya Lihat Itu Islam Yang Berdikari Berdiri Di atas Kaki Sendiri Kapan Itu Ketika Hibni Bisa Menampilkan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Di Tengah Masyarakat Siapa Yang Kaya Masuk Surganya Lama Hisapnya Lama Siapa Yang Kaya Nanti Banyak Tipu Bohong Nakuti Kita Padahal Ada Habis Yang Sedemikian Banyak Untuk Memotivasi Kepan Islam Supaya Bisnis Dan Kaya Satu Atta Jirussadukul Amin Pedagang Yang Jujur Dan Amanah Ma'an Nabi Kalau Dia Mati Nanti Dia Bersama Dengan Para Nabi Dia Akan Bersama Dengan Para Siddiquin Dia Akan Bersama Dengan Orang Mati Syahid Dia Akan Bersama Dengan Orang Yang Soleh Maka Hidmi Nanti Bisa Bersama Dengan Para Nabi Kenapa Karena Dia Dijanjikan Nabi Attajir Pedagang Bisnismen Yang Jujur Dan Amanah Dua Man Bana Masjidan Siapa Yang Bangun Masjid Siapa Yang Bisa Bangun Masjid Kalau Bukan Orang Kaya Maka Setiap Anggota Hidmi Berpikir Aku Mati Sebelum Mati Mesti Bangun Masjid Amin Mesti Bercita Cita Demikian Sesuai Dengan Nama Kita Masjid Apa Namanya Masjid Kemas Ali Masjid Masjid As-Soman Masjid Masjid Al-Herman Masjid Masjid As-Syihab Ini Semua Supaya Apa Supaya Ketika Kita Mati Anak Cucu Kita Membawa Anak Cucunya Sahabatnya Kawannya Solat Berjamaah Mengalir Pahalanya Sampai Hari Kiamat Bangun Masjid Yang Keempat Siapa Orang Yang Paling Dekat Dengan Nabi Yang Ketiga Aku Dan Orang Yang Menyantuni Anak Yatim Yang Menyantuni Anak Yatim Hanya Orang Yang Kaya Raya Bagaimana Bagaimana Menyantuni Anak Yatim Makan Susah Melarat Maka Pentingnya Harta Yang Keempat Yang Selamat Dari Pendusta Agama Orang Kaya Tapi Orang Kaya Amalnya Tetap Mengalir Apa Dia Soda Koton Jariah Siapa Yang Bisa Bawa Soda Oh Jariah Kalau Bukan Orang Yang Kaya Raya Jadi Banyak Sekali Motivasi Motivasi Dari Mulai Sejarah Nabi Kita Selalu Dikatakan Marilah Ikut Nabi Pada Jubahnya Sunnah Ikut Nabi Pada Sorbannya Sunnah Ikut Nabi Pada Tasbihnya Sunnah Ikut Nabi Pada Sholat Duhanya Sunnah Tapi Ikut Nabi Pada Kemapanan Ekonominya Juga Bagian Dari Sunnah Yang Terbesar Umat Ini Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Sahabat Hidmi Semat Selatan Ini Adalah Bagian Dari Sunnah Ada Orang Berdakwah Dengan Ceramah Ada Orang Berdakwah Dengan Tausiah Hidmi Tak Perdu Tausiah Tak Perdu Ceramah Tunjukkan Berdakwah Dengan Perbuatan Perbuatan Lebih Menyentuh Daripada Ucapan Berbapanya Ucapan Tak Didengar Orang Tapi Perbuatan Langsung Membangunkan Sekolah Tafiz Quran Di Setiap Kampung Desa Terpencil Yang Tak Tersentuh Oleh Dai Kirimkan Dai Maka Ini Adalah Support Yang Luar Biasa Begitu Banyak Peluang Peluang Kita Untuk Beramal Kalau Harta Dititipkan Allah Ada Satu Pemikiran Yang Orang Sudah Terkungkung Reski Sudah Dijamin Allah Maka Kalau Sudah Reski Tak Akan Kemana Maka Tak Perlu Dicari Dan Lain Sebagainya Ini Orang Akidahnya Bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Karena Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ada Namanya Ikhtiar Ada Usaha Ini Reski Ini memang Sudah Ditaklirkan Untuk Kami Jeruk Anggur Lekeng Ini Memang Sudah Ditaklirkan Untuk Kami Kami Berempat Pemiliknya Tapi Kalau Kami Tak Berusaha Untuk Membuka Plastiknya Untuk Mengulurkan Tangan Untuk Membukakan Mulur Sampai Pulang Takkan Tembuka Plastiknya Lihatlah Betapa Hebatnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Inilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau Jabari Yang Hanya Tak Dibuka Apa Ustadz Biarlah Itu Sudah Takdir Kita Kalau Memang Takdir Kita Nanti Masuk Sendiri Kemulur Oh Tidak Bisa Begitu Jadi Tengok Langsung Masya Allah Tahu Barak Allah Halus Sunnah Wal Jamaah Rezki Itu Mesti Dijolok Buahnya Masak Mesti Kenapa Demikian Karena Allah Mau Melihat Mana Ikhtiarmu Ikhtiar Artinya Pilihan Hidup Ini Pilihan Antara Mengambil Atau Tidak Antara Mengunyah Atau Tidak Antara Memasukkan Gemulut Atau Tidak Pilihan Pilihan Itu disebut Dengan Ikhtiar Ini Ikhtiar Saya Ini Ikhtiar Kita Mudah Mudah Ikhtiar Sahabat Sahabat Di Hidup Ini Diritu Allah Subhanallah Lalu Kemudian Poin Yang terakhir Yang ingin Saya Sampaikan Adalah Yang membuat Kita Berjalan Kencang Itu Kalau Ada Yang mengejar Dari Belakang Ada Yang dikejar Di depan Itu Insyaallah Jalan Kita Kencang Orang Yang Tidak Kuat Lari Bagi Anggota Ikhmi Yang Tak Kuat Lari Besok Pagi Coba Jurus Ini Ambil Bangkai Tikus Ikatkan Ke pinggang Siapkan Anjing Herder Sepuluh Di Belakang Insyaallah Kencang Lari Walaupun Sakit Kaki Kencang Lari Begitu Juga Kita Harus Buat Target Target Kedepan Tahun 2022 Sekian Pondok Pesantren Sekarang Pondok Pesantren Berapa Santrinya Yang Digratiskan Ustaz Somad Cuman Ceramah Cuman Ngomong Kami Insyaallah Tahun 2022 Ini Membuka Penerimaan Lagi Laki-laki Perempuan Jaraknya 15 Kilometer Di Bekan Baru Syaratnya Yatim Fakir Miskin Karena Kalau Tidak Digas Begitu Kita Tidak Akan Bersemangat Untuk Mencari Semangat Terus Syaratnya Mesti Digratiskan Semuanya Mesti Free Itu Semua Target Jadi Kalau Mau Kita Bersemangat Karena Kalau Tidak Energi Kita Ini Akan Habis Untuk Yang Masalah Upil Yang Sepele-sepele Kalau Target 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 Kuat Besar Maka Masalah Masalah Kecil Gesekan Gesekan Itu Tidak Akan Lagi Mempengaruhi Kita Kenapa Karena Kita Punya Target Besar Membuat Islamic Center Membuat Pondok Pesantren Gratis Mengiriman Da'i Da'i Ke Desa Terpencil Membuat Wakaf Al-Quran Membuat Sumur Bor Sumur Bor Membuatkan WC-WC Di Pondok Pondok Karena Kesulitan Memberikan Modal Modal Usaha Mengirimkan Mahasiswa Timur Tengah Pondok Pesantren Yang Sudah Hapal Al-Quran Kalau Program Itu Kita Buat Maka Kita Akan Bersatu Dan Bersatunya Kita Karena Ada Kepentingan Dan Kepentingannya Bukan Kepentingan Lain Kepentingannya Adalah Kepentingan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Saya Kira Sebagai Pengantar Dialog Kita Itu Yang dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Kita Lebih Banyak Interaktif Dialog Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Segala Perhatian Mohon Maaf Segala Kesilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh